Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini Masih di channel Junini Fayat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 Di subtema 1 dari tema 1 Untuk kelas 6 SD Pada pembelajaran ini kita hanya membahas 2 materi Yang pertama adalah menjelaskan perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Vegetatif itu adalah perkembang biakan secara tak kawin ya Mungkin sebelumnya di pembelajaran 1 Kamu sudah menemukan perkembang biakan secara generatif Secara gawin Nah disini perkembang biakan secara tak kawin Kemudian materi yang kedua adalah ide pokok dalam teks laporan 2 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Silakan simak dan cermati baik-baik video ini Agar kamu mudah dalam memahami materi yang saya akan berikan Materi yang pertama sesuai yang tadi sudah kita lihat ya Di awal di cover ya Materinya adalah menjelaskan perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Vegetatif atau tak kawin Materi ini adalah materi bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam Dengan KD 3.1 dan 4.1 Perkembang biakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Jadi tidak terjadi ya beda dengan generatif yang sebelumnya sudah kita bahas pada pembelajaran pertama dan kedua Nah disini ada contohnya ya Contohnya adalah pohon pisang Nah ini adalah contoh bagian dari perkembang biakan secara vegetatif Tujuannya dari melakukan perkembang biakan secara vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru Atau tumbuhan dengan sifat baru Nah ini yang penting nih Tumbuhan baru atau dengan tumbuhan dengan sifat yang baru Dan yang ketiga adalah perkembang biakan vegetatif ini Dapat terjadi secara alami maupun buatan Nah alami itu maksudnya terjadi dengan sendirinya Seperti pohon ini Pohon pisang yang kita lihat disini Nah kalau buatan itu berarti ada campur tangan manusia Di dalamnya dalam Menemukan tumbuhan dengan sifat yang baru Untuk lebih jelasnya yuk kita lihat slide berikutnya Nah di slide yang kita saksikan ini Ini macam-macam dari perkembang biakan vegetatif alami yang dapat terjadi Yang pertama adalah dengan cara tunas Tunas tadi contohnya ya Pohon pisang Kemudian umbi lapis Umbi lapis itu contohnya adalah bawang merah, bawang putih Karena dia berlapis-lapis makanya disebut dengan umbi lapis Kemudian umbi batang Nah umbi batang itu contohnya adalah kentang Kemudian yang keempat umbi akar Umbi akar itu contohnya singkong Lalu geragi Geragi atau stolon Kemudian akar tinggal atau rizoma Contohnya pohon jahe Dan yang terakhir adalah spora 7 macam ini adalah contoh-contoh perkembang biakan secara vegetatif alami Nah disini ada gambar jahe ya Kalau kita perhatikan Jahe ini adalah termasuk contoh perkembang biakan Secara vegetatif alami yang Tumbuh dengan sendirinya Ini di perkembang biakannya secara akar tinggal atau rizoma Pada slide yang kita lihat juga Pada slide yang ketiga ini adalah Perkembang biakan vegetatif Buatan dengan dap Yang dapat terjadi dengan Nah ini yang penting yang tadi kita menjawab Pada slide yang pertama ya Untuk mendapat tumbuhan dengan sifat yang baru Nah ini nih maksudnya ini Tumbuhan dengan Berharap tumbuh menjadi tumbuhan yang baru Dengan sifat yang baru Dengan adanya campur tangan manusia Ada pun perkembang biakan vegetatif secara buatan Yang pertama adalah mencangkok Jelas ya Kemudian setek batang Setek daun Yang keempat merunduk Yang kelima tempel akulasi Yang keenam adalah menyambung Menyambung disini adalah contohnya ini ya Ini bagian dari menyambung Ada dua tumbuhan Ada dua tanaman Yang kemudian disambung Nah ini nanti akan menghasilkan di tumbuhan yang baru Ketika ini nanti berhasil Proses menyambungnya Maka di bagian sini akan dipotong dan Diletakkan di tanah atau Di lahan yang baru Maka terbentuklah tumbuhan baru yang Ingin dimiliki Atau ingin dihasilkan oleh Si Yang buat Mudah-mudahan Dari Pembelajaran ini Kamu dapat mencoba Melakukan Apa yang Dapat kamu lakukan Dengan melakukan perkembang biakan Sebagai tatif Baik alami maupun Buatan Kita lanjut pada Slide ini Dan ini merupakan adalah Materi yang kedua ya Pada pembelajaran kita kali ini Dengan materi Ide pokok dalam teks laporan Dan ini adalah materi dengan Bermuatan bahasa Indonesia Dengan KD 3.1 dan 4.1 Ide pokok adalah Dalam suatu paragraf dapat ditemukan Dengan langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama adalah Bacalah isi paragraf Dengan seksama Kemudian Temukan kalimat utama Dan kalimat penjelas Lalu yang ketiga adalah Tentukan informasi Yang terdapat Dalam kalimat utama Jadi ketiga hal ini Adalah urutan Yang harus kamu lakukan Dari nomor 1 Sampai nomor 3 Jangan sampai Salah ya Urutannya Karena kalau kamu salah Dalam mengurutkan Langkah-langkahnya Maka kamu tidak akan Menemukan Yang namanya Ide pokok Setelah menemukan Ide pokok Hal yang paling utama adalah Pada setiap paragrafnya Kamu dapat menulis Ulang ide pokok tersebut Dalam bentuk Diagram Nah ini untuk Mempermudah sebenarnya Mempermudah kamu Dalam Menulis kembali Ketika nanti Di Perintahkan oleh Bapak dan ibu guru kamu Nah ini contohnya Seperti ini Berikut contoh Penyajian ide pokok Dalam bentuk Diagram Jadi ketika Kamu menemukan Atau mendapatkan Perintah Menemukan Ide pokok Dalam suatu paragraf Maka kamu yang Lakukan adalah Terlebih dahulu Mencatat judul Teks laporannya Atau judul Teks dari Bacanya kamu Baca itu Kamu catat dulu Di sini Kemudian kamu Baca paragraf Pertama Nah Setelah kamu Baca Kamu menemukan ide Pokoknya Kamu tulis Di bagian yang atas Kalau paragrafnya Banyak Ini sesuai dengan Jumlah paragrafnya Kebetulan di sini Saya contohkan Ada empat Ada empat paragraf Maka di sini Terhadap Empat cabang Empat cabang Ide pokoknya Satu Dua Tiga Empat Jadi kalau paragrafnya Ada lima Maka ada Cabangnya ada Lima Sesuai dengan Bacaan yang kamu Baca Yang kamu dapatkan Perintah dari Bapak dan ibu guru Kamu di sekolah Ini bagian Cara untuk Menemukan Atau mempermudah Kamu dalam Membuat Ide pokok Ketika disusun Ulang menjadi Paragraf Yang sesuai Ide pokoknya Saja Mudah-mudahan Di sini kamu mudah Dalam memahami Materi dari Materi kedua Pada pembahasan Kita Setelah kamu Menyaksikan video Pembelajaran ini Dari awal hingga Akhir Silahkan Untuk kamu yang Menyaksikan ini Jawablah Kelima Soal latihan ini Gunanya Untuk kamu Memahami Benar-benar Materi yang Tadi sudah Kita bahas Selamat Mengerjakan Jawablah Sesuai dengan Kemampuan Kamu sendiri Tanpa meminta Bantuan Atau Menerima Bantuan Dari orang lain Saya doakan Kamu bisa Dalam menjawab Kelima soal ini Tanpa Menerima Bantuan Dari orang lain Selamat Mengerjakan Semoga Sukses Demikianlah Pembahasan kita Pada video Pembelajaran 3 Subtema 1 Dari tema 1 Untuk kelas 6 SD Yang dapat Saya berikan Semoga Menambah Wawasan Dan ilmu Pengetahuan Kamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih